Intro Halo guys, kembali lagi bersama aku Fadil di channel Fadil Smana Di video kali ini kita kembali lagi di sesi review ya Di sesi review dari DX Kamer Rider ya Oke, kali ini kita akan kembali menge-review dari DX Yang bakal kita siap review setelah Kamer Rider Gacard itu tamat ya Jadi apa? Jadi kita bakal ngebahas ini dia ya Bam! Ini dia DX Kamer Rider Gabu ya Oke, jadi yang pertama ini ya Jadi kita akan mereview DX Pancin Gami Gochizo And Double Rider Kick Raido Kemi Trading Card-nya guys ya Oke Oke, akhirnya kita mendapatkan item pertama Collectible item pertama dari si Kamer Rider Gabu-nya gitu kan ya Oke ya Jadi ya lumayan cepat juga ya Ya seperti itu ya Jadi memang sudah sistematisnya dari si Bandai gitu kan ya Setiap kolonya ada Kamer Rider itu ya Pasti bakal ngerilis mainan-mainannya itu sebelum belt-nya itu ada gitu kan Ensign belt-nya itu ada ya Iya sama seperti beberapa hal yang lainnya juga Seperti di Kamer Rider Saber Itu ada Wonder Red Book yang pertama gitu kan ya Dan juga ada Zero One dan juga yang lainnya juga gitu kan ya Revised itu ya ada Megalodon-nya gitu kan ya Dan kali ini kita akan kembali mereview item collectible pertama dari si Kamer Rider Gabu-nya gitu kan ya Yaitu si Pancin Gamigo Chizou dan juga disini dari Double Rider Kick Raido Kemi Trading Card-nya gitu kan ya Oke Dan dari segi box art-nya ya seperti ini gitu kan ya Jadi ya cukup simple aja gitu kan ya Gak terlalu wah-wah banget gitu kan ya Jadi ya disini kita terlihat ada logo Bandai Namco seperti biasa Dan juga disini ada logo Kamer Rider Gachard ya Karena apa disini ada juga kartunya dari Kamer Rider Gachard dan juga ada Kamer Rider Gabu-nya ya Karena ada si Gochizo-nya ini Dan di belakangnya juga disitu ada si Kamer Rider Gabu Popin Gami Form tapi menggunakan asisnya yaitu si Pancin Gami-nya gitu kan ya Oke seperti itu Di bawah sini juga ada tulisan Bandai dan juga ada Henshin Belt ketika dimasukkan Pancin Gami Gochizo ini ke dalam Belt-nya gitu kan ya Ininya seperti itu Tuh ya bisa kelihatan bagus ya Dan untuk belakangnya sih ya seperti ini ya Nah jadi disini kita diperlihatkan tata cara mainnya untuk si Gochizo-nya ya Jadi ya Gochizo Pancin Gami-nya itu ya dimasukkan ke Henshin Belt-nya Nanti dia bakal ngeluarkan suara Gumi gitu kan ya Dan juga ada standby loop-nya yaitu Itogumi-Itogumi gitu ya Dan baru kita ngeluarkan si Pancin Gami-nya gitu kan ya Dan juga kita bisa finisher juga Dan kita bisa masukkan Raido Kemi Trading Card yang Double Rider Kick dengan pasangannya yaitu si Para-para Gochizo dan si Hopper One ini ya Tuh ya bisa kalian lihat kita masukkan ke Gacha Driver-nya juga ya Oke jadinya ya seperti ini Nah jadi langsung saja disini kita bakal ngebuka ya Ini pertama kali kita bakal nge-review si item dari Kamadadar Gabu-nya ya Oke ini kita bukanya kayak gini aja dia Nah oke Wow Nah jadi tampilannya ya seperti ini ya Ini kelihatan tuh ya utuh tuh ya si Kamadadar Gabu si Pancin Gami-nya ya Nah ini kita keluarkan dulu si Gochizo-nya dan ada si kartunya juga Oh ini kita keluarkan dulu ya Nah oke Jadi kita review secara detailnya gitu kan ya Oke Nah oke dari yang pertama dulu nih ya Nah kita bakal nge-review dari si Raido Kemi Trading Card yaitu si Double Rider Kick-nya gitu kan ya Tuh ya tuh Jadi kita bisa kita lihat situ Double Rider Kick-nya Dari si Kamadadar Gachard dan juga si Kamadadar Gabu-nya gitu kan ya Jadi itu nampang jelas disini ya Wow keren banget sih ya kartunya ya Nampang jelas disitu juga ada si Kamadadar Gachard Steam Hopper ya Ada juga si Kemi Hopper 1-nya Dan juga ada si Kamadadar Gabu Popin Gami Form-nya Berserta si Popin Gami Gochizo-nya juga ya Jadi disini kita diperlihatkan logonya si Kamadadar Gachard gitu kan Ini juga ada logonya si Kamadadar Gabu ya Nah disini ada Kamadadar Gachard Panahnya kesana Kamadadar Gabu Gabu kesana ke Gachard gitu kan ya Dan untuk barnya aja disini ya Warna pelangi rainbow gitu kan ya Dan ini untuk tipe kartunya adalah X gitu kan ya X disini ya Jadi disini pasangannya ya dengan para si Gochizo gitu kan ya Pasangannya dengan si Gabu gitu kan ya Si Gochizo-nya ya Nah jadi untuk tipenya ini ya Bahasanya itu adalah si GR ya Gabu Rare gitu kan ya Gabu Rare gitu kan ya Jadi itu adalah tipe barunya gitu kan ya Ya jadinya seperti itu Dan untuk belakangnya ya seperti ini gitu kan ya Nah hampir sama seperti Gachard Seperti biasa Tapi ini adalah tampilan dari si mukanya Si Kamadadar Gabu-nya gitu kan ya Gabu si Popin Gami Form-nya Jadi ya bagian setengahnya ini dari mukanya gitu kan ya Kalau disampukan ya Mirip seperti si Kamadar Gabu-nya gitu kan ya Oke Jadinya seperti itu Nah selanjutnya nih ya Kita bakalan melihat ini ya Wow Jadi ini dia untuk DX si Pancin Gami Gochizo-nya ya Wow Cukup unik juga ya Jadi kayak memang kecil-kecil banget gitu kan Imut-imut lagi ya Tuh imut ya Jadi ya ukurannya ya seperti Sekecil sedikit ya Mungkin segenggam sedikit itu ya Masih bisa dipegang gitu kan ya Jadinya seperti ini Nah jadi ini adalah bentukan Ketika si Gochizo-nya itu kebuka gitu kan ya Dan ini ya bentukannya seperti ini Ada kayak sarung tinju gitu Sarung tinju gitu ya Dan ternyata ya memang plastik Bukan lentur-lenturan gini juga gitu kan ya Nah jadi seperti ini Dan untuk bagiannya itu ada clear-clear gitu Tapi disini ya kayak dikasih Sticker gitu ya Memang sticker gitu kan ya Dari atas sampai bawah gitu kan Disini ada font-fontnya itu ya Seperti Gami ya Jadi tulisan itu ada Pancin Gami Seperti ini Jadi ya Pancin Gami-nya ini ya Sedang kebuka Jadi kayak ngangak gitu Keteriak lah ya Nah jadi disitu kita terlihat Situ ada matanya gitu kan ya Nah seperti itu Sini untuk tulisan Pancin Gami Di atasnya ini ada Pancin Test ya Pancin Test Dan disini juga ada beberapa Gami juga Yaitu si Popin Gami Mungkin ya anggapannya Dan juga disini ada yang si Pancin Gami-nya ya Seperti itu Dan ini seperti ada tulisan ya Ini entah tulisan atau apa Nanti gimana Pengertiannya penjelasannya ya Jadinya seperti itu Jadi ya memang kecil doang gini ya Untuk warnanya sih ya Untuk warna putihnya Seperti ini disamping Jadi memang kopong gitu kan ya Kopong aja gitu kan ya Jadi ya warnanya cakep juga lah ya Cakep tuh ya Nah untuk kiri belakang Seperti ini Ini ada baut-bautnya juga Nanti ya tuh Ya sebenarnya kopong aja sih ya Jadi ada pair gitu kan Kelihatan seperti itu ya Nah gini atas Dan memang bener Jadi disini memang bolong Dan itu bisa kita Jadikan seperti gantungan kunci Gitu kan ya Wah Keren sih ya Tuh seperti ini ya Jadi ya memang sticker aja sih ya Si Gochizo-nya ini ya Nah Hal yang paling unik Jadi yang memang Gak ada elektriknya ya disini ya Gak ada elektronik suara-suaranya Tapi ada yang hal uniknya Di bawah sini Kita diperlihatkan Seperti pin Ya Pin seperti itu Pin chips gitu ya Jadi pas kita Ketika kita masangkan Gochizo-nya ini Ke henshin belt gabu Jadi Pinnya itu bakal teraktifasi Gitu kan ya Dan bakal mengeluarkan Suara-suara Dari Gochizo-nya itu ya Jadi ya Di dalam Gochizo-nya ini Memang kopong Tapi ada terdapat Elektrik pinnya Gitu kan ya Dan elektrik pinnya itu Nanti bakal mengeluarkan Suara-suara Dari Gochizo-nya itu ya Di henshin belt gabunya ya Oke Jadinya seperti itu Nah Selain mode gini juga Kita bisa ngebuat Gochizo-nya ini Seperti kayak Ditutup lah ya Bahasanya itu ditutup Jadi ya kita bisa Tinggal tutup gini aja Nah ini kita bisa Tongak-tongak ke gini ya Nah Jadi bisa gerak-gerak gitu ya Tuh tangannya ya Tuh Jadi matanya itu kayak ketutup Dan yang disini kan ada Titik-titik gitu ya Nah nanti pas kita tutup Dia bakal jadi mata ya Wow Unyu sekali ya Tuh Unyu banget ya Wow Unyu sekali ya Wow Mantap jiwa ya Nah jadi keren Jadi memang kayak ukuran itu Kayak tambah ngecil lagi Gitu warnanya ketika gitu ya Ya jadi ya ketika ketutup Ya tampilannya seperti ini ya Jadi ini adalah tampilan awal Dari si Gochizo-nya ya Jadi ya sih kayak Memang kayak kotak susu gitu sih ya Tuh ya Dan untuk sampingnya Yang selama ini kita curiga ya Ternyata ya tangannya Memang kayak gini Memang ketutup gitu ya Di samping warna biru ya Nah jadinya seperti itu Ya sama aja sih ya Belakangnya ya Tuh Oke Jadinya seperti itu Nah Dan juga selain Bisa dibuka dengan Henshin belt gabu Gitu warnanya Ternyata juga Kita langsung bisa Ngebuka si Gochizo-nya ini Tanpa Henshin belt gabunya ya Jadi ya disini ada Tricknya lah ya Jadi ya Ternyata tricknya Untuk cara bukanya itu Ada disini ya Nah ini ada tombol Nah ini tombol ini Nanti bakal kebuka Gitu warnanya Nah ini kita coba ya Tuh ya Kita lihat Satu dua tiga Wow Keren Wow Jadi kayak Gitu ya Kayak teriak gitu ya Coba lagi Kita tutup Satu dua tiga Wih dih Keren ya Tuh ya Jadi unik Jadi ya pas di Henshin belt gabunya itu Nanti pas udah ditancapin Pas kita tekan Tombol yang pinknya itu Nanti mungkin bakal Teraktifasi Dan ngedorong si yang ininya ya Si buttonnya ini Dan membuat si Gochizo-nya itu Kebuka seperti ini Nah Wow Keren lah ya Tuh Keren banget banget gitu kan ya Oke Ya mungkin ya seperti ini aja Untuk kita bahas dari Gochizo-nya ya Ya karena apa ya Belum ada Henshin belt gabunya Gitu ya Kecuali nanti pas kita sudah punya Henshin belt gabunya Baru nanti kita coba Ulik-ulik lah ya Nanti ya Si Gochizo-nya ini ya Dengan si Popin Gami Gochizo-nya nanti ya Oke Ya jadi segini aja ya Untuk si Gochizo Pancin Gami-nya gitu kan ya Oke Nah selanjutnya kita bakal Ngecoba dari Raido Kemi Trading Card-nya Si Double Rider Kick-nya gitu kan ya Yaitu Kamar Rega Cat Dan juga Kamar Rega Bu-nya gitu kan ya Apakah ada perbedaan suaranya gitu kan ya Oke jadi mari kita masukkan gitu kan ya Si Raido Kemi Trading Card-nya Si Double Rider Kick-nya ini ya Oke Oke Ternyata suaranya sama ya Waduh Ya ternyata suaranya memang kayak Special Gitu kan ya Jadi ya seperti itu ya Jadi ketika kita masukkan Tampilan dari si Visor dari Kamar Rega Bu-nya ya Seperti ini gitu kan ya Oke Dan juga ini adalah Karena pasangannya spesial Berarti ya pasangannya bisa kita pasangkan Dengan si Nijigon dong ya Oke Jadi kita pasangkan dengan Nijigon gitu kan ya Oke Langsung saja kita ya Ya oke Seperti itu aja Nijigon-nya ya Jadi ya Special Rider Gitu kan ya ya Rider spesial Nah ya Nah jadi ya seperti ini Untuk Visor dari si Kamar Rega Bu-nya ya Ya mohon maaf gitu kan ya Karena kita belum punya Raidokemi Trading Card Pace Zero 4 Yang ada Kamar Rega Bu-nya Dan juga ya Dari si Movie-nya gitu kan ya Jadi ya memang seadanya aja dulu Seperti ini Karena pasangannya sih memang sama aja Dengan si Nijigon gitu kan ya Jadi ya Visor ya Gak perlu lah ya Pasti kalian sudah tahu juga gitu kan ya Gak ada hal yang spesialnya Kalau nya sudah ekstra sama spesial gitu kan ya Jadinya seperti itu ya Untuk review kita kali ini Guys ya Oke Oke guys Mungkin segini dulu Kita nge-review Dari DX pertama Kamar Rega Bu-nya Yaitu dari DX Pancin Gami Gochizo Dan juga Double Rider Kick Raidokemi Trading Card-nya ya Oke Jadi ini adalah item pertama Yang kita review Untuk di sesi Kamar Rega Bu-nya gitu kan ya Semoga kita bisa Ngebeli seterusnya Gitu kan ya Sampai Final Form-nya Gitu kan ya Oke Jadi ya Cukup singkat Singkat aja gitu kan ya Untuk nge-review-nya ya Karena belum ada Handsome Belt-nya gitu kan ya Jadi kita belum bisa Terlalu ngulik-ngulik juga gitu kan ya Ya walaupun ada Sedikit kita bahas Tentang Gochizo Secara detailnya sih ya Oke Jadi ya Seperti itu Jangan lupa subscribe Like dan di-share juga ya Sampai jumpa di video selanjutnya See you next time Bye-bye guys Gumi Sampai jumpa di video selanjutnya